Salam Traders, balik lagi sama saya Andri Firmasya di channel ESG Oke, kali ini adalah episode kedua Trading di dalam market dengan V-trading yang paling murah yaitu Bing Bond Langsung saja, waktu di video sebelumnya, di episode 1 Saya menceritakan tentang bagaimana kelebihannya Bing Bond Dan dia adalah market dengan V-trading yang paling murah Kenapa selalu saya tekankan? Karena memang hal ini akan menjadi satu tolak ukur yang cukup diperhitungkan Andai kata kalian ingin bermain trading di dalam Bing Bond Trading Leverage ini Nah, selain trading Leverage dan market yang paling murah Ada beberapa kelebihan yang di dalam Bing Bond yang harus kalian pahami Sebelum memulai trading di dalamnya Yang pertama, jika kita sudah mantap Jika kita sudah mantap dalam menentukan sebuah market Misalkan kita depositnya itu lewat Indodax Withdraw-nya lewat Indodax Kita tradingnya itu di dalam Bing Bond Nah, setelah itu kita harus melentukan trading di manakah kita Entah di Bitcoin, entah Ethereum, dan lain sebagainya Ada popata mengatakan Lebih tepatnya itu Bruce Lee yang mengatakan Bruce Lee mengatakan seperti ini Saya tidak takut dengan orang yang mempunyai seribu satu jurus Tetapi dia hanya berlatih satu kali Saya lebih takut terhadap orang yang mempunyai satu jurus Tetapi dia melatih hingga seribu satu kali Nah, seperti itu Jadi yang saya mau tekankan disini adalah Daripada kalian terlalu terpecah fokusnya Melihat seperti Ethereum, XRP, Link, LTC, dan lain sebagainya Sekedar kalian tahu saja Sebenarnya top 10 CMC itu berubah-berubah ya Tetapi Bitcoin memang tidak pernah diragukan Maka dari itu, yang paling pertama yang harus kalian pahami adalah Tolonglah coba fokus ke dalam satu coin saja Daripada fokus ke banyak coin, kita tidak bisa mengetahui irama mana Karena apa? Ada banyak hal yang mungkin masih terblinger gitu kan Masih terjerat di dalam suatu lingkaran yang tidak bisa dimengerti Bagaimana cara kita untuk memahami pola tersebut Untuk memahami tentang bagaimana pergerakan coinnya Fluktuatif coinnya Hingga kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, atau tahun kemarin Setidak-tidaknya, secara alam bawah sadar, secara psikologik trader Dia memahami dan mampu untuk mengotomatiskan gitu kan Seolah ada semacam kayak pengingat otomatis pada saat kita membuka satu market Jika kita selalu fokus dengan market tersebut Jadi hal yang paling pertama yang harus kalian pahami di dalam dunia trading cryptocurrency adalah Cobalah untuk fokus ke dalam satu market saja Karena apa? Di dalam trading leverage, kita tidak ditentukan dengan Ada sebuah harga, mau mahal, mau turun, mau naik, dan sebagainya Itu kita tidak peduli Karena di sini adalah trading leverage ya Di sini ada long, ada short, ada leverage 1 hingga leverage 125 kali Kecuali kita main di spot trading Kita terpecah fokusnya, ada berita ini ngikutin, ada berita itu ngikutin Mungkin hanya beberapa kali saja kalian hoki Tetapi kadang banyak sekali juga nyangkutnya Jadi saya sarankan untuk memperdalam satu ilmu saja Daripada kalian memperdalam beberapa ilmu Mencari banyak sekali sumber berita Yang kita tahu semuanya bahwasannya Jumlah total cryptocurrency itu ada ribuan Atau bahkan puluhan ribu Jadi bagaimana caranya kita mengikuti semua puluhan ribu cryptocurrency tersebut? Apakah kita harus mengikuti koin yang hype saja? Ya kalau misalkan pada saat hype, kita tidak ketinggalan FOMO Nah kalau misalkan kita waktu hype, kita baru masuk Kena FOMO, ya kan? Tiba-tiba nyangkut, ya kita kan nggak tahu Jadi maka dari itu, daripada kita memahami Semacam hal seperti itu Lebih baik kita memahami tentang bagaimana Cara yang baik untuk mengopen posisi long dan short Seperti itu saja Hanya Bitcoin saja Kenapa saya pilih Bitcoin? Karena sekali lagi, Bitcoin adalah kripto yang paling terbesar di seluruh dunia Dan mempunyai fluktuatif harga yang terjamin Dan mempunyai likuiditas yang terjamin di antara semua marketnya Nah setelah kita sudah mantap bahwasannya Satu market saja Satu koin saja Kita akan lebih feelnya enak gitu Kita perasaannya akan lebih enak dan bisa lebih fokus Dalam memecah sebuah masalah Dalam mengatur bagaimana cara mengopen posisinya di dalam bingbone trading ini Setelah itu semuanya selesai Maka kita harus tanyakan kepada diri kita Bagaimana gaya trading kita Di dalam bingbone ini ada hal yang penting sekali Yaitu disini ada pengaturan cross margin dan isolate margin Jadi kalau misalkan kalian terlalu buru-buru trading Tanpa memahami apa yang ada di dalam seluruh market bingbone ini Bisa jadi kalian akan terlainnya di dalamnya Dan tidak bisa memaksimalkan hal yang ada Disini ada isolate margin, ada cross margin Kalau isolate margin itu misalkan ya Misalkan disini kita ubah ke USDT account saja ya Misalkan ini total available disini itu ada 168,92 USD Misalkan kita mengopen posisi 5 dolar ya Mengopen posisi 5 dolar dengan menggunakan leverage 1 kali Saya contohkan ya Saya contohkan dan ambil apa aja dah Long Misalkan Nah disini ada ya Kita mengopen posisi 5 dolar ya Dengan menggunakan leverage 1 kali lipat Dan mengambil posisi long Dan disini ini yang aktif adalah isolate margin Pada saat yang aktif adalah isolate margin Berarti gaya bermain Anda adalah sekali loss Gitu kan Sekali loss Jadi andai kata disini 5 dolar ini mencapai batas stop loss kita Yang kita bisa cek di dalam sini Ya Disini ada take profit, ada stop loss Misalkan stop lossnya ini adalah 70% Di harga 15.731 dolar Jadi andai kata harga bitcoin itu mencapai 15.000 dolar Nah ini ya mencapai 15.000 dolar Maka 5 dolar ini akan hilang begitu saja guys Beda halnya pada saat kita mengaktifkan cross margin Pada saat kita mengaktifkan cross margin seperti ini Ya Pada saat kita mengaktifkan cross margin seperti ini Tidak bisa ya disini ya Tidak bisa tulisannya Karena kita masih mengopen posisi Kita close aja Ingat ya bedanya ya Kalau isolate margin berarti pada saat harga menjadi stop loss Berarti total modal yang 5 dolar ini bisa berkurang 70% Atau mungkin bisa terliquid semua maksimal 90% ya Itu ketika isolate margin Ini tidak bisa diubah jika masih ada orderan yang masih belum ter-close Ini coba kita close Kita close ya Kita close Lalu disini kita ubah menjadi cross margin Kita klik ok Nah pada saat kita mengopen posisi 5 dolar Dengan menggunakan leverage 1 misalkan ya Kita pencet long misalkan ya disini ya Nah ini beda lagi guys Kalau yang dinamakan cross margin itu ibarat kata forex ya Ibarat kata forex itu ada yang dinamakan suntik dana Supaya tidak terjadi margin call Nah seperti itu Jadi fungsinya adalah Pada saat harga ini menyentuh batas stop loss Tetapi disini sudah diaktifkan cross margin Otomatis di dalam market Itu akan mengeksekusi dan mengkalkulasi Total dari available disini Total dari available disini Atau jumlah saldo trading yang siap Untuk kalian transaksikan Jadi terus digerus Terus digerus Misalkan disini 5 dolar ya Pada saat menyentuh batas stop loss 11 ribu dolar Otomatis dia akan mengambil dana disini Tapi dengan catatan Yang sini tidak loss Andai kata suatu saat itu Naik lagi Naik lagi Itu yang disini tidak jadi loss Jadi cross margin itu Untuk menyelamatkan saldo kita Supaya tidak terjadi margin call Alias liquid Dengan catatan Dia mengambil total dari available dolar Yang telah siap di dalam akun kita ini Nah Di samping itu Kalau sudah mengerti tentang hal itu Sekali lagi saya jelaskan bahwasannya Di dalam bin bond itu ada 2 akun Oke Ada total Kalau kita klik transfer disini ya Kita klik transfer disini Nah maka disini akan ada Phone account dan standar contract account Masih bisa disimpan di dalam phone account Dan bisa disimpan juga di standar contract account Kalau di dalam phone account Artinya uang itu kita amankan Walaupun kita memakai cross margin Tapi uang itu kita amankan Walaupun nanti terjadi liquid Dan dana itu otomatis terkalkulasikan Tapi kalau dana kalian itu ada di phone account Itu masih bisa terselamatkan Tapi kalau standar contract account Ini berarti ada disini Alias siap ditradingkan Alias bisa siap kalian sistem cross margin kan Kapan aja Jadi kesimpulannya adalah Dana di dalam bin bond itu dipisah Gunanya apa? Ya gunanya untuk mengaktifkan cross margin Ini misalkan kita balik ya Ini misalkan kita balik Kita terus klik all disini Kita klik all disini Kita konfirmasi Pada saat kita kembali ke dalam market trading ya Disini ya Disini available kita alias Nol Ya Tidak ada available alias Tidak ada saldo siap Walaupun di sisi lain Saldo saya masih ada kurang lebih 160 dolar di dalam market bin bond ini Seperti itu ya Bisa juga ya Disini ini dari phone account Di standar account Andai kata walaupun kita mempunyai 160 dolar ya Bisa saja kita hanya masukkan 50 dolar Begini Bisa kita masukkan hanya 50 dolar Jadi mengamankan 113 dolarnya itu Supaya tidak terkena cross margin Seperti itu Ya tergantung sih Misalkan kalian modalnya banyak Jadi dipisah-pisah Dipisah-pisah Nah disini kan Available nya cuma sekitar 50 USDT Gunanya apa? Sekali lagi Untuk menyelamatkan dari cross margin Karena Kalau kita memakai cross margin Atau teknik-teknik yang lainnya Semua teknik itu pasti ada resiko Dan keberuntungannya Jikalau kalian memakai cross margin Bisa menyelamatkan kalian dari Margin call Atau liquid Ya Dengan menambahkan kalkulasi dari total Saldo yang tersedia di dalam Standar contract account Tetapi Andai kata Harga terus menjauh Dari hal tersebut Maka Dengan kesimpulannya Total saldo kalian Walaupun disini hanya mengopen posisi 5 dolar saja Yang disini juga nanti Ikut berkurang guys Kayak gitu ya Jadi semuanya nanti akan berkurang Disini sesuai dengan kalkulasinya Misalkan contohnya Contoh gampangnya Harga bitcoin itu ada di 1000 USDT Setelah itu Di standar akun kalian Itu ada 200 USDT Kalian mengopen posisi Sekitar 100 dolar Marginnya Dengan leverage 100 kali lipat Berarti kalau misalnya Leverage 100 kali lipat itu Biasanya Pada saat harga Selisihnya 1% saja Dari Apa yang kalian mengopen posisikan Misalnya kalian mengopen posisi long Setelah itu Harga ternyata turun menjadi 990 USDT Misalkan Tadi kan 1000 USDT Ke 990 USDT Berarti Itu sudah turun 1% Kalau kalian memakai A solid margin Berarti Saldo 100 dolar tadi Sudah liquid Alias loss Tetapi kalau misalkan Kalian memakai Cross margin Itu akan dikalkulasikan Dengan Sisa Dari saldo kalian yang punya Tadi kan punya 200 tuh Punya 200 Open posisi 100 Walaupun itu loss Kalau kalian memakai cross margin Berarti otomatis Saldo 100 dolar Itu akan ditambahkan Yang 100 dolar Tidak loss Yang 100 dolar Tidak loss Jadi ibarat kata Misalkan Harganya tadi ke 1000 Terus ke 990 nih Ke 990 nih Ya kan Tiba-tiba Kembali lagi ke 1100 Maka Tidak Jadi loss Kalian tidak memakai cross margin Ke 990 saja Kalian sudah loss Alias liquid Tapi kalau misalkan Memakai cross margin Kalian Selamat Tapi Dengan catatan Jika Harga Turun Kembali ke 980 Maka sudah bisa dipastikan 200 dolar Anda akan Lenyap Sesuai dengan Batas top loss Kalian Kurang lebih Sekitar 70 Sampai 90% Seperti itu Adalah penjelasan Cross margin Dan isolate margin Nah cukup sekian Penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Semoga kalian paham Apa yang saya jelaskan Sebelum kalian Masuk ke dalam Bing bone trade Atau dunia trading Cryptocurrency Saya tekankan sekali lagi Kalau kalian Belum terlalu paham Tentang market tersebut Memaksakan trading Dengan ilmu seadanya Bisa-bisa Habis Ambles Seperti itu ya Jadi ikutin terus channel ini Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Subscribe Dan share ke teman kalian Agar teman kalian Tahu apa yang kalian tahu Supaya Kalian bisa mengikuti Step by step Menjadi trader Yang baik Saya Andy Firmansyah Use your logic Salam Traders